Malam hari ini, ini dia Survivors Purgatory. Let's go, let's go, let's go. Jangan lupa berikan dukungan terbaik kalian untuk tim-tim andalan kalian yang lagi bertanding tentunya. Di minggu kedua, hari pertama kita, terlihat pesawat pengudahan dari Mountain Villa menuju ke Aramut House dan RRQ akan berjumpa dengan lawan keratnya seperti biasa harusnya. Tapi, apakah, apakah, kita lihat aja nih ya. Aduh, ini seperti biasa nih, seperti biasa nih ya. Yang bikin saya gemes juga kalau restream nih ya, kameranya kemana gitu. Tapi, ternyata sudah ada openingnya yang cukup bagus, Bigan. Iya, kalau aku melihat tadi dari drop-nya si Triple G, mereka tuh mau menghindari sentralnya. Karena mereka nggak langsung turun, stick, tapi tembakan sudah boleh dibuka kembali, naik ke bagian lantai 2, satu poin filter, tumbang! Di tangan seorang Razor hanya ingin memilih ujinya. Dan dua pemain lain dari si Triple G, satunya masih dari sentral dan satunya sudah dikirim. Seharusnya untuk melarikan diri dari arah sentralnya. Ah, thank you! Tumbang di tangan Abai, tiga poin eliminasi. Ini kalau gue yang main dan gue yang ngeratain nih, gue langsung beli hit list, bro. Iya lah, gue cari hit list ya, karena nggak bakal ada orang yang turun ke arah map sebelah kanan bawah, Bigan. Kayak benar juga kata Bung Suri ya, coba perbaiki dulu fight Anda gitu sebelum coba nyari-nyari. Dan hit list sudah boleh, boleh yang punya tombol observer-nya boleh dipindahin lagi nggak sih ke hit list nggak sih? Ini yang juga saya bikin gemes nih kadang di calorie stream nih ya. Tapi kita lihat dulu aksi selanjutnya ternyata Bigan. Di arah atas, observatory. Reverse Red. Saling jumpa. Sudah mendapatkan informasi ke arah depan, dimana ada satu player dari First Divine. Harusnya Reverse Red nggak salah alamat, dan Reverse Red tahu betul ini adalah Evo's Divine. Karena Indostars kenderung gerak ke arah area crossroad. Dan oh my God, satu ranguan more. Tadi berhasil menghidupkan kembali. On fire. Atau sebaliknya. Dan Abax, di posisi yang tidak menguntungkan sekali seperti ya, Bigan. Iya, iya. Dan tersatat Evo's Divine udah kalah sekali sama teman-teman. Dari reverse red. Rupanya maju dilakukan. Oh, situ paksa dengan seorang Ray. Nice. Evo's sempat merapatkan satu. Tapi Ray masih menjawab keadaan tersebut. Abax harus tereliminasi. Tapi dua pemain dari reverse red. Sudah tumbang dan harus menjadi poin eliminasi. Untuk teman-teman dari Evo's Divine. Dua tersisa dari reverse red. Dan tidak di dalam vending mesin. Dan sepertinya Diamond akan menghampirkan vending mesin terlebih dahulu. Tapi Ray sudah mulai tersport posisinya. Akan ada tembakan balasan. Tapi sangat sulit untuk seorang Ray. Dan Evo's Divine belum terlihat ada follow-up. Masuk menuju ke arah dari luar motosnya itu sendiri. Ini dia abak. Sudah mulai berdatangan beberapa pemain dari Evo's Divine. Dengan senjata UMP yang sudah dia pegang. Dikoin sedikit. Tembakan dibuka. Smingnya juga jatuh di tangan seorang Ray. Diamond masih ada di arah belakang. Dan satu pemain dari reverse red. Sudah melarikan diri ketika diselamatkan. Wokil. Ini mah judulnya buka puasanya. Ini ya makan Thailand ya. Iya. Wah, iya. Makan-makan anak-anak Thailand. Berarti ini mantap. Dan terlihat satu player lagi reverse red. Sudah terpantau Diamond. Depan muka. Oh, 1, 2, 4. Mungkin mengenai teman-teman dari arah Evo's Divine. Tapi semua pembagian dari anak-anak reverse red ini. Sudah jelas terbaca sama teman-teman dari Evo's Divine. Dan harusnya Evo's Divine sudah adres betul posisinya anak-anak reverse red. Gak bisa kemana-mana lagi. Terlihat. Hati-hati. Gimana dua orang sudah dikirim. Tapi bakal cepat di bait dulu. Landmine yang sudah tercipta. Langsung masuk terobos saja. Assalamualaikum. Masuk ke dalam tiga orang dikirim. Langsung menuju ke arah Diamond. Berhasil dikonfirmasi empat angka. Walaupun masih ada satu lagi dari reverse red ini. Ya, setidaknya objektifnya dapat empat poin eliminasi di awal-awal. Dan berhasil mengeliminasi menuju ke arah satu tim. Setidaknya. Dan reverse red dalam keadaan sulit. Ini harus cepat dihentikan ketika mereka rotasi ke arah yang lainnya. X-Roy tembakan ke arah seorang Raz. Sayangnya Raz harus tumbang di sana. Karena jaraknya dari seorang X-Roy berhasil dimanfaatkan dengan Bizon. Yang dia miliki. Teman-teman dari Indostars. Sedikit kesulitan. X-Tinder berada di arah dalam. Sudah diketahui posisinya. Cobra dengan Tatsuya yang melakukan decoy. Blow-nya sudah hancur. Tembakan dari Cobra terus ke arah seorang X-Tinder. Blow-nya dibuka. Tetapi masuk ke arah dalam. X-Tinder-nya tumbang. Sulit, sulit, sulit. Makanya Kapten Lim sama Coachel juga berada di tempat yang lain. Posisi mereka tadi sudah terlanjur. Kena pick-off-pick-off jauh. Memang aim-nya anak-anak X-Pan ini lagi tajem-tajem banget untuk A2 aim jarak jauhnya. Dan sekarang kita alihkan pandangan kita menuju ke arah Arsenal di Brazilia 7. Yang mana? Sudah terdapat dua tim. Ada tim Flash dan juga teman-teman dari Homeboys. Homeboys. Konspirasi. Dan sekarang kita bisa lihat bagaimana mereka akan coba melakukan upaya setup dengan portal go-nya. Maju ke depan sedikit digun. Di sana tak terindahkan lagi Yanbin menjadi korban. Ya, Yanbin menjadi korban pertama. Tapi dua pemain dari Homeboys. Konpresi terkena. Satu, dua, empat. Ini harus lebih diperhatikan lagi. Bagian bawah. Coba mundur ke arah belakang kembali. Belum diketahui posisi dari teman-teman tim Flash. Mercy berada di atas peringan M7. Tapi Mercy harus sudah tubang. Tangan Artemis Butterfly berhasil melaporkan Beo. Serangan balasan dikiripkan oleh teman-teman dari tim Flash. Jembal sedikit terlambat pembangunan depan. Tapi Pak Isang melakukan olap juga. Dua pemain tersisa. Dengan M8. Mas 7-nya Pak. Yes! Berhasil. Untuk mengeliminasi ke arah tim Flash. Dengan inisiasi yang mereka lakukan. Ya, sabar banget. Dan tahu banget timing. Dimana teman-teman tim Flash lagi emang. Mau baru gerak lagi. Tapi, oh my God. Ada dua fight di waktu yang bersamaan. Bigan. Dimana hit list-nya bakal disamperin sekarang. Sama si Triple G. Bakal ada rematch seperti yang. Let's go. Ya, ini dia rematch yang akan terjadi. Satu on fire. Berhasil dijatuhkan Razor. Kasih tanggonya masuk ke arah dalam. Dengan shot G3 yang sudah di tangan. Tetapi belum ada kembali. One more terlalu jadi arah belakang sana. Lenggah tengah lidahkan-lenggahnya. Masih belum beramal. Berarti Razor. Sayang sekali harus terjatuh di sana. One more sudah ke spot posisinya. Razor-nya harus di ending. Dudes sudah cukup sekarat. Harus melanggah dikasih tapi Dudes harus terjatuh. Gerakannya masih belum connect. Sisa abai di bagian depan. Jura terlalu tembakan juga. Sayangnya kalindahkan Sanzu Victor. Di tangan suara yang lewat belakang juga. Berhasil itu bangat. Dan apanya terjatuh Lenggah. Lenggah. Satu pemain terakhir dari Arar Kyukazu. Sudah mulai dicepit dari segal arah. Dan malah ini menjadi akhir untuk Arar Kyukazu. Di posisi ke-11. Oh my God. Nice try Arar Kyukazu. Nice try banget. Ada momen di mana memang... Triple G tau banget. Cara ngelawan Arar Kyukazu emang di real battle-nya tuh adalah fight yang kedua. Bukan di fight pertama. Mereka udah belajar dari minggu pertama. Mereka udah belajar bahkan di turnamen-turnamen sebelumnya. Kalau kelas langsung 4 lawan-4 lawan Arar Kyukazu. Potensi kalah mereka emang besar banget. Makanya mereka langsung inisiatif. Satu orang cabut. Cabut cepet. Nghidupin cepet. Abis itu balik 4 lagi. Baru samperin lagi. Ya. Ya. Dan dipermainkan di arah sana ya. Emosionalnya lebih dipermainkan nih. Kalau ngeliat dari Arar Kyukazu-nya. Mentalitinya dimainin. Meskipun emang boosting mentalnya lagi dapet banget tuh Arar Kyukazu. Tapi berhasil dipermainkan juga oleh teman-teman dari si Triple G. Pinternya mereka melakukan hal tersebut. Dan mereka masih survive dengan lebih dari 4 poin eliminasi seharusnya yang sudah mereka kumpulkan. Tapi tim Thailand yang lain. Reverse Raid. Sedang di alam kesulitan juga masih berada di area dari Mothouse atas. Dan sekarang PE Sports lah. Yang menjadi tantangan mereka. Bertawa ini bukan digunakan. Kak Resmi. Berhasil juga dijatuhkan. Dan bahkan LBT dipaksa untuk membuka portal gonya untuk melakukan follow up lebih cepat lagi. Mantep banget. Mantep banget. Ini PE Sports juga kalau aku perhatiin. Dari game pertama tadi dia punya eksekusi yang cenderung lebih tenang. Gak gerasak berusuk kayak mereka di perform-perform sebelumnya. Bahkan di minggu pertama mereka tuh udah mulai kelihatan transisi permainan mereka cenderung lebih tenang eksekusinya. Nah itu dia. Yang aku lihat juga dari teman-teman Expandia RIA nih. Jadi banyak juga beberapa tim dari beberapa negara yang sudah mulai terlihat kayak permainannya berubah tinggal. Yang belum kelihatan ya homeboys aja nih. Iya. Lompas aja yang belum kelihatan bagaimana mereka bisa keep up dengan tempo permainan yang dibawakan oleh tim-tim yang lain. Bahkan ketemu sama tim dari satu negaranya juga mereka masih sangat sulit untuk keluar dari Rimnam tadi di game pertama. Betul sekali, betul sekali. Dan ini jujur sebenarnya yang berarti tinggal kita bahas adalah gimana caranya EVOS Define itu selamat dari hempitan beberapa tim di beberapa titik temu, titik didih dari purgatory itu sendiri. Kalau kita ngomongin kecenderungan zona udah mulai gerak ke arah tengah menuju ke arah kiri di arah marble. Ini kan berarti perbatasan antara marble dan juga Brazilia. Dan Ray jumpa dengan pocel di sana harus dihabisi emang gak bisa dipungkiri ketika lu compang camping kurang personil. Lari-larian lu udah pasti gak berarah dan itu bakal potensial ketemu tim dari asal negara sendiri dan jembal di sana. Rasul di confirm dengan baik oleh temen-temen dari si Triple G karena memang jembal sendiri dari homeboys. Juga tadi udah kehilangan beberapa member mereka, mereka nge-split Bigan ya. Iya mereka nge-split lagi sama halnya seperti temen-temen dari Indostar ya. Dan yang lagi back to the track sekarang si Triple G-nya ketika mereka berhasil lagi buat dapetin sentralnya. Tapi on fire! Terlalu berbahaya pergerakannya untuk mendekat. Karena memang tadi lawannya pakai M79, Butterfly tadi pakai pelontar. Jadi memang salah satu cara buat ngelawan pemain M79 deketin gitu loh. Biar ketika nembak dia kena damage-nya sendiri tapi M4 R1-nya langsung kena kepala. Ya itu M4 R1-nya mantep banget ya. Dan sekali lagi ada momen juga tadi perangnya homeboys aja bahkan sama tim Flash itu lumayan diciptakan. Sama apa is? Butterfly dan juga Mercy. Walaupun tadi Mercy sempat menjadi tumbalnya gitu ya kan. Tapi tetep follow up mereka nggak klat sedikitpun. Dan untungnya momen ketika stalwart datang mereka buru-buru mencar. Karena bisa jadi fatal banget tadi perang lanjutnya di Brazilia. Dan sekarang kita bisa lihat gimana koskiw. Masih berhasil mendapatkan trading menuju ke arah Butterfly. Walaupun sekarang kondisinya mereka udah harus gerak ke zona selanjutnya yang lumayan plot twist. Tadi lumayan bouncing ke arah sebelah kiri. Kiri menuju kiri banget Marble. Sekarang jadi pertengahan antara Marble sama Brazilia. Ini artinya kan rumah nelayan yang sempat didukin sama satu pemain Indostar. Kan ada Ivas Divine ya tadi disana ya. Dan itu yang harus sudah bisa mereka manfaatkan untuk mencegah pemain-pemain yang akan datang dari Arab Fields. Rematch nih. Atau dari bagian Marble-nya. Dan ini dia rematch yang akan terjadi heavy. Yang tetap menunggu di bagian dalam zona. Sekarang tetap stalwart esportsnya yang akan masuk ngobrak-ngobrik. Zona terkenal ledakan-ledakan yang diberikan dari belakang. Mencona menjadi orang bertama yang harus dijatuhkan disana. Langsung di konfirm mencari poin iluminasi. Lihat bagaimana posisi seorang dia masih jauh di arah belakang. Tapi tetap berkontribusi dengan sangat baik sekali. Kabi dari bagian belakang. Terkenal tembakan juga. Satu pun cukup sekarang. Kabi-nya jatuh di tangan seorang stop. Akan terending sepertinya. Tidak bisa diselamatkan. Sangat sulit sekali. Satu pemain dari seorang Hans. Terkunci di dalam geluannya sendiri. Masih coba dibuka lagi. Stopnya akan terus memperhentikan langkah-langkah dari heavy. Karena Vita sudah tumbang. Sisaan sendirian saja. Dan rematch. Revenge Israel. Yow yow yow. Stun sama. Antara heavy dan juga stalwart. Tapi kita lihat Indostars yang somehow berhasil menghidupkan kembali. Tiga personilnya. Sekarang mereka masih setidaknya bisa bertahan. Di arah pinggiran tepi pantai tentunya. Melawan teman-teman dari God of Wolf. Walaupun naik jindir disana kandas. Tapi ini tentunya bakal menjadi momentum. Yang bisa diciptakan oleh Kapten Lim. Yang sudah memegang pelontar. Tapi bakal ada balasan ledakan. Terasa sekali kedua personil dari Indostars. Membuat mereka harus terbilih. Dan ditambah ada grenade. Susulan membuat lampu hijau. Menjadi sinyal untuk teman-teman. God of Wolf all in. Menuju ke arah Indostars. Dan Indostars kandas di peringkat ke-9. Sayang sekali. Sayang sekali, sayang sekali. Memang sulit sedari awal. Tidak adanya resursus tambahan untuk teman-teman. Dan Indostar mereka harus gagal. Di rangka kedua si Triple G. Kehilangan tiga pemain yang menjadikan Tosky sendirian saja. Expand. Yang lagi-lagi menjadi ancaman. Untuk si Triple G. Apakah counter dari si Triple G adalah Expand? Dan zonanya sudah bergerak. Menuju ke arah bagian pertengahan lagi. Tapi ternyata beberapa pemainnya sudah berhasil di-revert kembali. Somehow on fire dan Peter masih bisa survive. Dan zonanya bergerak ke arah sebelah tengah. Yang mana di tengah sana sudah terlihat Air Force Define. Yang menguasai zonanya. Karena Bob juga sedang berjibaku. Bagian luar bersama dengan reverse rate yang tersisa sendirian terlihat sana. Iza berhasil. Didapatkan oleh seorang RIP. Nameless. Tumbang dan reverse rate pulang di posisi ke-8. Yup, reverse rate pulang di posisi ke-8. Teman ada momen-momen yang memang sudah tidak mungkin bisa dieksekusi dengan baik. Sama reverse rate. Karena tadi dia perangnya benar-benar di pinggir banget. Dan itu menjadi titik lemah dari teman-teman reverse rate. Ditambah tadi. Tidak ada VOLF juga habis dari situ. Ngelawan anak-anak dari Indostars. Dan sekarang giliran dari Vos Define nih. Yang tinggal baca betul-betul situasinya dengan baik. Jangan sampai kecolongan. Terutama jangan sampai buka-buka angle kayak M-God gini. Karena potensial banget ditembak di PICOM dari aranya Taylor. Tapi lu bisa lihat bagaimana Ray berhasil dapetin satu PICOM menuju ke arah DX. Langsung dia begitu saja. Tinggal mereka masih harus terus jeli. Dari sebelah mereka udah terasa ada satu squad yang juga hadir. Ditambah ada juga satu squad lagi di sebelah mereka nih Vigan. Let's go. Oh my God. The word is wordnya juga berhasil masuk ke arah Dalam. Tapi M-Godnya terjatuh. Di kuang, di tangan KM MKS. Pertempuran di bagian Pulau Zebrang juga silang terjadi. Di jarak dekat. Tapi Infos Define juga terlancam. Di bagian dalam harus berlindung terlebih dahulu. On Fire tumpang di tangan seorang Saifah. Peter berhasil melapatkan seorang Jebal. Dan Saifah berhasil melapatkan On Fire. Di ending. Hawk Boys pulang di posisi ke-7. 4-4-4. Dan semuanya memiliki kompon gedai. Berhasil mendapatkan suara X-Roy di bagian luar sana. Sementara X-1 nya masih sibuk. Bersama dengan teman-teman yang lain. Tapi Infos Define-nya berang. Dengan portal yang mereka miliki. Oh my God. Ini jari satu kesempatan. Masuk untuk teman-teman. Dan Infos Define-nya mendapatkan banyak sekali poin eliminasi. Tapi Infos Define kembali. Dan Garofob-nya berhasil dieliminasi. Dan kompon mereka masih aman di sana ternyata. Let's go. Masuk top 5 lagi kali ini. Infos Define. Dan tadi adalah surprise attack. Dan langsung embus lagi ke belakang. Ke kompon asal dari Infos Define. Ray berhasil mendapatkan X-Roy. Dan juga stalwart. Kali ini setelah berhasil menggeser. Mosisi dari anak-anak si Triple G. Si Triple G-nya keusir. Sekarang ini menjadi komponen stalwart. Infos Define cuma perlu fokus. Cuma perlu benar-benar fokus. Sama depan dan juga belakang mereka. Ada P-Sports. Ada juga stalwart. Dan mungkin Peter gak perlu terlalu di notice. Karena Infos cuma perlu jaga depan sama belakang aja Big Gun. Iya di belakang mereka masih ada teman-teman dari P-Sports. Di bagian belakang. Ledakan-ledakan yang harus lebih diperhatikan. Yang bisa masuk menuju ke arah dalam. Seperti yang terjadi tadi. Abax berhasil mendapatkan seorang Peter di sana. Let's go. Menyesakan tiga tim lagi. Tiga tim lagi. Thailand, Vietnam, dan juga Indonesia tentunya. Don't Cry masuk lebih dalam. Yang terjatuh di sana. Don't Cry akan dipukul mudur sedikit ke arah belakang lagi. Tapi Hongan terjatuh untuk kedua kalinya. Nero tidak punya kesempatan banyak untuk masuk ke dalam. Tiga tim selanjutnya harus terancam di sana. Infos Define kuat sekali. Koko sekali di bagian dalam. Tapi P-Sports juga gak mau kalah kuat. Masih survive satu persatu pemainnya. Jaga angle terlebih dahulu. Di bagian sebelah kanan Nero sudah berhasil dijatuhkan kembali. Dari sebelah kanan coba ditembak lagi. Dia cuma wali-wali-wali tercatat. Down. Membatukan arah P-Sports jadi alimersis. Terus terisakan Nero saja sendirian. Di bagian dalam. Di bagian bawah rumah. Tapi abak terjatuh. Ring juga tumbang. Sayangnya satu persatu pemain dari Infos Define. Harus dijatuhkan di bagian dalam rumah sana. Sehingga Infosnya pulang di posisi ketiga. Nero di bagian bawah berlindung. Dan ini tidak akan bisa dihindari lagi. Karena Stellewark Esports sudah berhasil. Untuk mendapatkan Buih.